Kedaraan medis seperti ambulans merupakan hal penting dalam urusan medis. Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi bagi orang sakit untuk segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis. Tugas lain dari kendaraan medis adalah menjadi tempat penanganan atau pertolongan pertama bagi pasien atau korban kecelakaan sebelum dibawa ke rumah sakit. Dan uniknya bentuk ambulans di dunia ini sangat bervariasi, tak hanya sekedar mobil saja. Inilah tujuh kendaraan medis terunik versi on the spot. Di daerah konflik seperti Afganistan, kebutuhan medis masih sulit untuk terpenuhi. Afganistan pun tercatat menjadi salah satu negara dengan jumlah kematian ibu terbanyak di dunia. Sulitnya transportasi dan kurangnya tenaga medis menjadi salah satu penyebab hal ini. Dan untuk meminimalisirnya, saat ini sebuah ambulans khusus para ibu mulai digunakan. Uniknya ambulans-ambulans ini adalah beberapa kilodai yang biasa dipakai warga Afganistan untuk pepergian. Struktur wilayah Afganistan yang berbatu dan bergunung-gunung menyulitkan terbangunnya sarana transportasi yang baik. Ketika tak ada transportasi, ibu yang mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan bantuan medis beresiko tak bisa ditolong. Sehingga semua organisasi di London membuat ide untuk membuat ambulans keledai. Selain handal dan cocok dengan wilayah berbukit batu, keledai ini juga mempunyai harga yang terjangkau bagi masyarakat Afganistan. Dengan ambulans ini, ibu-ibu yang membutuhkan bantuan bisa tiba di rumah sakit tanpa harus berjalan kaki. Ambulans keledai mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Afganistan, terutama kaum ibu. Mereka sangat tertolong dengan hal ini. Menginjak usia 68 tahun, dokter ahli bedah Lia Darmawan masih penuh dengan pengabdian kepada masyarakat. Semangat ini mendorongnya untuk mewujudkan sebuah rencana gila, yaitu membuat rumah sakit apung pertama di Indonesia. Ketika ide luar biasa ini muncul pertama kali pada 2009, orang-orang mencibirnya dan menjemputnya gila. Namun hal ini tak membuatnya mundur dan menyerah. Ia sangat yakin masyarakat tertinggal di Indonesia akan lebih mudah memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan kapal yang bisa masuk ke pulau-pulau kecil. Kapal yang tahan gelombang dan mampu menyelenggarakan operasi sambil berjalan. Pada Maret 2013, impian sang dokter terwujud. Rumah sakit apung ini berhasil dibangun di atas kapal penisi, seluas 23,5 x 6,55 meter. Awalnya kapal bekas perubahan kayu ulin ini ia beli dengan harga Rp60 juta. Dana ini didapat dari menjual rumah. Kapal ini kemudian dimodifikasi menjadi dua tingkat dengan ruang operasi ditempatkan di lambung kapal. Sekarang kapal ini sudah bernilai lebih dari 3 miliar rupiah. Rumah sakit apung ini sudah memiliki fasilitas kamar bedah dengan segala perawatan medis memadai ruang ronsen dan laboratorium. Kepadatan lalu lintas di kota-kota besar menjadi masalah tersendiri bagi para medis untuk mengatasi kondisi gawat darurat. Ketika mobil ambulans tidak berdaya melawan kemacetan, sepeda ambulans bisa jadi solusi untuk pertolongan pertama. Tak hanya di Jakarta, kepadatan lalu lintas juga dialami kota besar lainnya seperti London. Di kota ini sepeda sudah lama diberdayakan untuk memberikan layanan publik di tengah kemacetan, termasuk untuk layanan gawat darurat. Sejak 2000 lalu, beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di London mulai menggunakan sepeda untuk mendatangi pasiennya. Sepeda ambulans ini digunakan jika mobil tidak mungkin menjaga lokasinya. Sebagai salah satu operator sepeda ambulans, Psycho Response Unit melayani rata-rata seribu panggilan gawat darurat setiap tahunnya. Dengan jumlah panggilan sebanyak itu, diperkirakan sepeda ambulans mampu menghemat waktu sekitar 5000 jam setiap tahunnya. Belum lagi jika dihitung konsumsi bahan bakar, sepeda ambulans jauh lebih hemat dan tentunya ramah lingkungan. Ramah tidak semua jenis panggilan gawat darurat bisa diatasi dengan sepeda ambulans. Mengingat keterbatasan peralatan yang bisa dibawa, 97 persen panggilan untuk sepeda ambulans berasal dari pasien serangan jantung yang benar-benar membutuhkan pertolongan secepatnya. Tiap unit sepeda ambulans di London dioperasikan oleh tenaga terlatih. Kaliannya London, sepeda ambulans juga bisa ditemui di kota-kota lain di negara berkembang seperti Malawi. Kehadiran sepeda ambulans di negara ini sangat membantu mengurangi tingkat kematian ibu dan anak. Rupanya Dubai sahaja memiliki gedung tertinggi dan akwarium terbesar. Kota ini juga memiliki ambulans terpanjang di dunia. Ambulans ini memiliki panjang sekitar 18 meter. Ambulans ini diklaim dapat membawa 44 pasien sekaligus. Ambulans dari mobil merek Mercedes-Benz Citroen 7 ini juga syarat dengan teknologi canggih seperti fasilitas tatlit dan internet untuk para dokter yang bertugas. Bahkan di atap ambulans disiapkan tempat pendaratan helikopter jika dalam keadaan darurat. Mobil ini juga memiliki beberapa ruang operasi, ruang perawatan intensif atau ICU, ruang radiografi dan apotek yang saling terintegrasi. Wajar jika ambulans ini disebut sebagai rumah sakit berjalan. Pemerintah Dubai sengaja membuat ambulans super besar ini lantaran tingkat kecelakaan lalu lintas disini terbilang cukup tinggi. Kota ini juga membutuhkan ambulans yang bisa membawa pasien sebanyak mungkin dan memberikan perawatan secepat mungkin. Oleh sebab itu terciptalah ambulans terpanjang di dunia ini. Ambulans pada umumnya beroda empat dan memiliki sirine di atasnya. Namun tidak dengan ambulans di Uganda. Negara ini memiliki ambulans berbentuk motor. Konsep ambulans seperti ini sudah dimulai sejak peran dunia ketika Inggris, Perancis dan Amerika menggunakan tambahan pada motor untuk mengangkut pasien agar bisa berbaring atau duduk. Sekarang ambulans seperti ini sudah digunakan di lebih dari 10 negara dunia termasuk Kenya, Belanda dan Inggris. Di mana terdapat London's Motorcycle Response Unit yang bekerja sama dengan layanan ambulans lain untuk peningkatan pertolongan darurat. Banyak negara maju juga yang menyumbangkan jenis ambulans ini pada negara Eropa. Termasuk Uganda. Di negara-negara Afrika yang kebanyakan jalannya masih berupa tanah dan tak rata, kendaraan roda empat tentu sulit untuk digunakan. Karenanya solusi pertolongan dan tindakan gawat darurat haruslah dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yang lebih mudah bergerak. Tak hanya itu, ambulans jenis ini pun digunakan karena biayanya lebih murah 19 kali lipat dibanding ambulans mobil. Begitu pula dengan biaya operasional seperti bahan bakar. Di Uganda, ambulans motor ini digunakan di daerah terpencil. Namun di beberapa negara justru dipakai di perkotaan. Di India contohnya, di mana tingkat kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Ambulans motor dianggap lebih baik untuk mengangkut pasien di jalanan yang serba macet. Mad Bayi Mudrov merupakan kereta api sarana penyelamat utama di kota Kani di Siberia. Semua daerah yang terisolasi dan jauh dari perkotaan. Mad Bayi Mudrov atau Kedata Medis merupakan klinik keliling yang diungkapi peralatan sederhana, ruang pemeriksaan, serta berisi 12 hingga 15 dokter. Mad Bayi Mudrov dijalankan oleh Lembaga Kereta Api Negara Rusia. Penamaan ini diambil dari nama seorang dokter di abad 19 yang membantu mendirikan klinik di Rusia. Kereta Api Mad Bayi Mudrov akan mengunjungi desa demi desa dan berhenti selama satu hari hanya untuk menemui para pasien untuk kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri rel sepanjang ribuan kilometer yang membentang di wilayah Rusia paling timur. Mad Bayi Mudrov melayani puluhan desa seperti Kani di sepanjang Baikal Amor Main Line atau BAM yang membentang sepanjang 4.300 kilometer sejajar dengan kawasan yang lebih dikenal sebagai jalur Transsiberia. Kereta Api ini mengunjungi setiap desa di sepanjang BAM rata-rata dua kali dalam setahun. Kereta ini memiliki laboratorium untuk menganalisis darah dan urin, layar EKG, EEG, USD, dan ronsen. Sayangnya kereta Api Mad Bayi Mudrov tak memiliki perlengkapan pengobatan yang memadai apalagi pembedahan. Dokter di sini hanya melakukan diagnosis dan merekomendasikan perawatan. Meski begitu, rata medis ini menyeratkan tanda bahwa masyarakat Rusia mengetahui keberadaan mereka, masih mengingat mereka, dan peduli akan kehidupan mereka. Kerjasama antara Brabus dan pabrikan mobil mewah asal Jerman membuat terobosan dengan membuat mobil ambulan, dengan spesifikasi lebih unggul dibanding mobil umumnya. Ambulans ini menggunakan mesin canggih, yaitu mesin V8 5,5 liter yang disetting agar mampu melaju lebih kencang, sehingga pasien yang dibawa bisa sampai ke tujuan lebih cepat, sehingga pasien dapat segera mendapat tindakan. Proyek ini akan membantu tenaga medis untuk menangani pasien lebih cepat. Hanya saja diperlukan pula sopir yang mampu mengendarai mobil ini dengan lincah. Mengejar waktu menuju rumah sakis, memerlukan sopir yang memiliki konsentrasi tinggi, dan scale yang bisa diandalkan di jalan raya. Proyek mobil bernama Sprinter Ambulans ini sedang dalam pengembangan. Fitur dalam mobil ambulans belum diungkat. Namun soal kecepatan, tenaga mesin yang dipakai akan disalurkan pada keempat roda. Artinya ambulans ini memang akan mampu adu balap dengan mobil lain, memakai tenaganya yang super itu. Pemirsa itulah tujuh kendaraan medis terunik versi on the spot.